Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal memberitahu ke kalian 20 hal yang mungkin tidak kalian ketahui. Siapkan sabuk pengaman kalian dan siapkan minecraft kalian agar kalian bisa mencobanya sendiri. Pertama, kaktus. Seperti yang kita ketahui, kalau menaruh blok di sebelah kaktus, apapun bloknya, maka kaktusnya bakal hancur langsung. Bahkan ditaruh di sebelah blok pun tidak bisa kaktusnya, kalau dia kalakalin pun gak bisa juga. Tapi ada satu caranya yang kaktusnya gak bakalan hancur, yaitu dengan cara menaruh snow dengan seperti ini. Maka snow-nya ini menjadi blok seutuhnya, jadi kaktusnya gak bakalan hancur dengan cara seperti ini. Kedua, Desert Temple. Untuk struktur kali ini bukan sembarang buatan doang, karena kalian bisa lihat nih blok tertentunya ini kan ada muka creeper bukan? Yang berarti strukturnya ini sebagai penandanya gitu. Sangat mirip sekali loh dengan piramida di Mesir sana, yang banyak bentuk juga, entah itu parau, viraun, poenix, atau apapun itu. Bahkan kalau kalian kelilingi, bisa melihat juga dimana-mana. Eh bentar, aku coba cek dulu deh isi chest-nya. Ketiga, Kepala Pumpkin. Selain shield, flint and steel, dan shear, kepala pumpkin, atau labu bisa di-enchant juga loh. Yang dimana ini sisanya gak penting lagi loh, karena bisa digunakan buat nge-prank sama temen kalian sendiri. Nah, Kepala Pumpkin ini bisa kita enchant dengan buku Curse of Binding dan Curse of Punishing. Dia adalah benda keramat itu yang begitu berkilauan. Kalian bisa memasangnya langsung, tapi tentu jelas kalian tidak bisa juga melepaskannya. Ini juga aku pencet loh, gak bisa lepas-lepas. Jadi cuma ada satu cara buat lepasinnya, yaitu dengan cara mode kreatif. Itu kalau kalian main di mode hardcore, kelar dah hidup kalian. Ya walaupun ada sedikit kurangnya, kalau ditaruh pumpkin-nya, kilauan dan encawannya itu langsung hilang gitu. Jadi cuma bisa dilihat kalau dibuang gitu aja. Keempat, Reset Brewing Stand. Kita semua tahu kalau kita perlu crafting table juga buat bisa bikin ini tuh. Tentu saja crafting table memberikan kita resep atau panduan gitu. Stone Cutter pun juga begitu, kalau kita taruh batunya, kita bisa lihat ada panduannya juga gitu. Sama halnya dengan Furnance, dia punya panduannya juga di kiri ini. Kalian bisa masak apa aja. Sama juga dengan Smoker, lalu Blast Furnance. Tapi bagaimana dengan Brewing Stand ini? Apakah ada? Tentu saja tidak ada. Aku rasa ini cukup membagongkan sih, karena dari semua alat yang ada, cuma ini yang gak ada panduannya. Bahkan kalau mau buat potion pun harus buka google gitu loh. Ya walaupun gak ada salahnya juga sih buat ngapalin itu. Kelima, Spawns. Seperti yang kalian ketahui, Spawns di Minecraft ini kan fungsinya buat nyerap air di sekitarnya. Tapi pernah gak sih kalian membayangkannya kalau Spawn ini seharusnya bisa diperas juga buat mengambil airnya yang telah dia serap gitu loh. Bagaimanapun juga, fungsinya ini yang cuma buat nyerap dan dikiringin doang di Furnance Spawns-nya. Aneh banget gitu loh. Tetap jadi misteri juga kenapa Spawns ini fungsinya agak membagongkan juga sih. Keenam, Bibit Pohon Jungle. Pernah gak kalian membayangkan Bibit Pohon Jungle ini? Jarang bukan? Oke ini aku coba dulu ya. Lihat dari sekian banyaknya yang aku hancurin nih, aku gak dapet Bibitnya loh. Ternyata presentasi mendapatkan Bibitnya ini cuma 2,5% doang loh. Ketujuh, Rail Melayang. Seharusnya kalian tau kan, kalau Rail itu gak bisa melayang. Tapi dengan cara menaruh trapdoor di bawahnya ini, kalian bisa melihat Railnya ini melayang. Begitu realistis sekali bukan Minecraft ini? Tapi kalau kalian hancurin satu ya, langsung pada hancur semua juga Railnya ini, itulah keajaibannya. Ketelapan, Standar Alphabet Galactic. Nah, di buku-buku ini bukan sembarang buku. Dikarenakan alfabet ini mempunyai simbol yang menarik. Bahkan yang mengarah ke enchantment table ini, mungkin kalian sadar kalau teks dari buku itu buat menge-enchant peralatan kalian, apapun itu. Jadi fungsinya bukan cuma buat sekedar hiasan doang kalau kalian bikin rumah atau ini itulah. Kesembilan, Sumur di Nether Fortress. Saat kalian di Fortress, mungkin kalian sering banget nemu Sumur ini. Nah, bagian menariknya ini adalah melihat di kedalamannya. Oke, ini aku di mode spektator biar enak jelasinnya. Nah, di bawahnya ini kan ada satu blok yang lepas bukan? Jadi itu buat menyebarkan arus lavanya. Jika tidak ada dinding blok ini, sayangnya Fortress yang aku temukan berada di bawah tanah. Mungkin aku bisa cari di tempat lain deh kalau ada. Gak nemu deh. 10. Block Chisel Nah, ini Chills Sandstone, Chills Nether Brick, Chills Quartz Block, Chills Red Sandstone, Chills Polisit Blackstone, dan Chills Deep Slate. Ini Chills Sandstone yang dimana sudah kita tahu di awal video tadi, yaitu kepala Creeper ya. Kedua ini Chills Nether Brick, ini Mobs Wither Skeleton. Ketiga, Chills Quartz Block. Ini kalau kalian lihat-lihat garisnya ini seperti mata, mungkin Mobs Guardian kali ya, seharusnya ya. Keempat, Chiseled Red Sandstone. Dimana ini menjadi simboli sweater. Kalian bisa lihat aja sendirinya tiga kepala dan tulang kering itu. Kelima, Chiseled Blackstone. Nah ini mungkin agak susah ditebak, tapi yang pasti ini adalah hidungnya Piglin. Dan yang terakhir adalah Chills Deep Slate. Aku nggak tahu ini mirip dengan apa, ini antara mirip slime atau shulker gitu loh. 11. Ada kemungkinan dari 1 dari 10 ribu yang dimana tulisan Minecraft ini berubah menjadi Mind Seraph. Yang dimana itu cukup seram juga kalau kalian mendapatinya. Nah ini nih, aku kasih contoh yang aku dapatkan di Google. Hati-hati main kalau kalian lagi diintai sama FBI. 12. Ocean Monument. Ada kemungkinan monumen ini bisa spawn ketimbang harus cari di Chang baru. Kenapa begitu? Karena setiap 3 menit ada muncul spawn monumen ini di sekitar lautan yang pernah anda jelajahi. Atau Chang anda yang pernah jelajahi. Jadi kita nggak perlu cari di Chang baru sebenarnya. Bayangkan kalian lagi enak-enak nambang di bawah gitu kan. Eh malah karena Guardian Effect gara-gara ada monumen spawn di atas lu tiba-tiba. 13. Biome Swamp dan Jungle. Kita pasti tau dong di setiap biome ada pedesaannya. Seperti desa di desert, taiga, pelang, tempat salju, dan sebagainya. Nah ada 2 biome yang nggak ada pedesaannya tapi ada custom villager-nya. Yang dimana ini cukup aneh juga kalau kalian lihat biome suam ini terlihat jelas bukan? Di kepalanya itu ada lilypet. Persis ada yang di air itu loh lilypet-nya. Dan juga di biome jungle. Nah ini nih mereka ada kostumnya yang begitu unik dan menarik. Tapi sayangnya pernah nggak sih kalian menemu pedesaannya mereka ini? Nggak pernah kan? Jadi dimana desa mereka ini? 14. Biome Sparse Jungle bukanlah biome baru. Melainkan ini biome yang telah ada di versi sebelumnya. Kenapa? Biome ini adalah biome jungle edge yang langka itu. Sekarang nggak langka lagi karena kan dibuat menjadi biome di pinggiran jungle ini. Sekarang nggak langka lagi dikarenakan dibuat menjadi biome di pinggiran doang. Lalu diubah menjadi sparse jungle. Jadi intinya biome ini bukanlah biome baru. 15. Dioksida blok koper. Tau ke kalian jika dioksida koper ini terkena petir akan berubah menjadi koper semula. Jadi kita langsung saja tesimoni dengan zombie di depan itu aja langsung menjadi percobaan pertamanya. Kalian bisa lihat sendiri bukan? Berubah tuh. Nah, jadi anggapannya kalau koper kalian berkarat, dikasih petir aja biar semula. Ya, asalkan jangan sampai mati juga sih kayak aku ini. 16. Diamond Block Dimension. Jika kalian menemukan ruangan seperti ini, coba deh kalian masuk ke dalamnya terus nemu obsidian. Gini tuh kalian tambah aja dikarenakan ada diamond di dalamnya. Mungkin ini terlihat seperti bohongan, tapi coba deh cek sendiri kalau kalian nggak percaya. Oh iya, ini ada di lantai 2 bagian ujungnya biar tau tempatnya di mana. 17. Efek Blindless. Kalau kalian terkena efek ini sebenarnya kalian nggak bisa lari. Ini aku sudah berusaha mencet loh maju-maju. Bahkan maju plus kontrol pun nggak bisa lari juga. Sudah aku pencet di keyboard. Mungkin ini sedikit realistis juga dikarenakan kita nggak tau apa yang di depan sana. Makanya nggak bisa lari. Aneh bukan? 18. Map Mabuk. Nah, jika kalian berada di nether, tepatnya di Bayom Soul Sand Valley ini, terus membuka map, kalian mungkin menyadari hal yang aneh. Yang dimana indikatornya itu loh, nyangkut gitu. Yang dimana kalau anda bergerak atau mengarah dimanapun, tetap nggak gerak juga indikatornya. Yang dimana ini bisa membuat kita sesat lebih jauh lagi. Eh, nether kan emang neraka. Ya emang sesat sih tempatnya. 19. Salker nggak ngilang. Nah, tepatnya jika kalian ngasih efek menghilang ini ke Salker, bukannya menghilang semua, melainkan ini cuma cangkangnya doang menghilang. Tidak seperti mobs pada umumnya yang menghilang semua sampai badannya loh. Kalau Steve pake armor, armornya yang kelihatan. Lah ini malah armor Salkernya yang kelihatan. Kok kebalik dah. Terakhir, kapal beacon. Pernah nggak kalian berpikir atau apa fungsi kaca di atapnya ini? Ternyata ini bukan sembarang desain loh. Ini sebenarnya bisa saja menjadi beacon di kapalnya ini. Jadi ini bakal kelihatan masuk akal dengan keberadaan kapalnya ini. Bagus bukan kalau ada beaconnya yang dimana akan terlihat kapalnya ini menyala? Itulah 20 hal yang mungkin tidak kalian ketahui. Terima kasih telah menonton.